Di lansir dari Instagram Bas Klasik, ini merupakan foto perusahaan Otobus Dwi Jaya di tahun 1992. Bas ini merupakan pesaing dari perusahaan Otobus Raya. Perjalanan PO Bas ini akhirnya gulung tikar dan diakuisisi oleh perusahaan Otobus Mulyo Indah. PO Dwi Jaya, salah satu pemain Solo Jakarta yang pernah bertarung di kelas para priayi. Foto lawas PO Dwi Jaya ini memiliki ciri khas bemper kecil dan adanya tambahan lampu sorot, berdapur pacu Mercedes-Benz OH Series dan berkaru seri restu ibu. Dilansir dari Facebook Kangsa, PO Surya Jaya Surakarta. Bas asli Surakarta ini termasuk pemain lama di trayek Solo Semarang, beroperasi dari sekitar tahun 1977 dengan trayek AKDP Solo Semarang PP. Pada tahun 1987, Otobus ini membeli semua armada bas dan trayek kompetitornya dalam trayek yang sama, yaitu PO Wahyu Sukoharjo. Pada tahun 1988, bas ini mempunyai trayek rangkap, yaitu Solo Wonogiri Purwantoro Semarang PP. Trayek Solo Purwantoro dibeli dari PO Wahyu, sedangkan PO Wahyu bermetamorfosis menjadi bas 3 per 4 bertrayek sekitaran kota Solo dan Sukoharjo. Pada tahun 1991, trayek Solo Wonogiri Purwantoro dijual kepada owner dari PO Patra Jaya, Raja Wali. Tapi sayang sekitaran tahun 2011, otobus asli Solo ini harus berpindah tangan kepada otobus Safari Salatiga. Lansir dari berbagai sumber, perusahaan otobus Apollo berasal dari Solo, Jawa Tengah. Apollo merupakan perusahaan otobus pertama kali yang menggunakan TV hitam putih di dalam bas. Selain itu, bas Apollo adalah salah satu bas perintis yang menggunakan AC, pada saat itu AC bas masih gantung. Fasilitas yang ditawarkan di bas Apollo kala itu ialah bas bertoilet, selain itu juga seat bas berlegres, setelah dicetuskan oleh perusahaan otobus muncul. Perusahaan otobus Apollo mengalami kemerosotan pada akhir tahun 80-an sampai awal 90-an. Di latar belakangi hal tersebut, rute Jakarta diputuskan berhenti beroperasi dan memaksimalkan rute Solo-Semarang. Bas ini ialah bas eksekutif yang menikmati manisnya trayek Solo-Semarang, Jakarta PP. Seperti yang terlihat di sini adalah salah satu armada bis malam dari Po Apollo dikala masih berjaya di era tahun 90-an ke atas. Jemaah Haji Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1985 menggunakan jasa dari armada-armada Bas Apollo, berangkat dari Alun-Alun Utara menuju asrama Haji Pondok Gede Bekasi. Begitu juga kepulangannya, menggunakan jasa dari bas Apollo sampai di PDHI Sasonoworo Alun-Alun Utara Yogyakarta. Pada pertengahan 1990-an sampai akhir 1990-an, perusahaan otobus ini kembali mengoperasikan bas malam untuk rute Jakarta. Pembagian snek merupakan fasilitas yang ditawarkan bas Apollo ini dan adanya servis makan. Tidak seperti sekarang, kala itu fasilitas servis makan dan pembagian snek di bas malam terkesan mewah. Slogan pada bas Apollo dari dahulu kala yaitu interciti bas, bas cepat, full AC, full audio, full toilet, bas ini pernah eksis di rute Solo-Bandung. Kantornya dahulu informasinya di Jalan Supratman, selain itu kantor bas Apollo di Jakarta. Di Jakarta, PO ini tidak memiliki garasi, hanya saja bas ini perpal di daerah kawasan industri Pulau Gadung. PO Apollo dulu bergarasi di Kartopuran, Jayengan, Serengan, Surakarta, kemudian garasinya pindah di Banyuanyar, Surakarta, sebelah garasi perusahaan otobus Mulyo Indah. Apollo termasuk perintis bis nyaman untuk lain Solo, Semarang, Jakarta, dan juga termasuk yang pertama kali memakai AC dan TV video di jamannya. Kompetitor bas nyaman untuk trayek yang sama antara lain, perusahaan otobus Mulyo Indah, perusahaan otobus Dwi Jaya, perusahaan otobus Raya, dan perusahaan otobus Muncul. Sedangkan untuk lain Solo, Semarang, Bandung, untuk bas nyamannya diisi oleh perusahaan otobus Raja Wali yang sama-sama berasal dari Solo. Di rute Solo, Semarang, awak bas Apollo terkesan begitu rapi dalam berpenampilan, dahulu pengemudi bas mengenakan dasi. Tetapi tarif bas Apollo terhitung lebih mahal, kurang lebih di akhir tahun 1990-an sampai 2000-an awal, bas patas kompetitor mematok tarif Rp 5.000. Beda halnya dengan perusahaan otobus Apollo, yang mematok tarif Rp 6.000. Air konditioner atau AC bas Apollo terkadang sering kali rusak, tetapi dari pihak operator bas dan awak bas memberi sikap bijak dan bertanggung jawab. Ketika AC bas rusak ongkos bas dikembalikan 100% kepada pengguna jasa atau penumpang, livery bas Apollo awalnya mengaplikasikan warna dasar putih dengan paduan warna biru tua dan merah. Pada tahun 1990-an akhir, livery bas Apollo berubah menjadi warna dasar merah marun dipadukan dengan warna orens dan warna krim. Semetara itu, bas Apollo mayoritas menggunakan casis bas dari produk Mercedes-Benz. Kejadian tidak mengenakan pernah menimpa perusahaan otobus Apollo. Ada sebuah kisah bahwa salah satu armadanya laka masuk sungai di daerah Tuntang, Kabupaten Semarang. Fenomenalnya masyarakat dari luar kota seperti Jakarta, Bandung, sampai orang mancanegara dari Jepang mengunjungi lokasi tersebut. Dalam pemikiran mereka ada sebuah Apollo jatuh ke dalam sungai. Terkejutnya mereka karena semata-mata hanya sebuah armada bas yang bernama Apollo. Di kejadian kerusuhan Mei tahun 1998, informasinya perusahaan otobus Apollo mengalami hal yang tidak mengenakan. Armada bas Apollo dan garasinya dibakar oleh masa pada waktu itu. Keberadaan bas Apollo rute akap atau antarkota antarprovinsi semakin merosot dan akhirnya berakhir, informasinya tahun 2002 atau tahun 2003. Sementara itu bas Apollo tetap mengoperasikan armada bas bumel atau bas patas di rute Solo-Semarang. Beberapa tahun bertahan akhirnya sekitar tahun 2010, rute bas Apollo-Rute Solo-Semarang juga ditutup dikarenakan sang oner sudah tidak bergairah untuk berbisnis di dunia perbisan. Dan sang anak tidak mau mewarisi bisnis bas orang tuanya, sebab ingin fokus di bisnis yang lain. Kemudian trayek bas Apollo-Patas Solo-Semarang dibeli oleh perusahaan otobus Ismo. Selanjutnya trayek bas Apollo-Bumel Solo-Semarang dibeli oleh perusahaan otobus Safari. Lansir dari kanal YouTube HR Project, perusahaan otobus Trimulia sudah ada di pertengahan tahun 1970-1980. Dulu garasi awal sebelah barat kampus UNS kiri jalan. Kemudian garasinya pindah di jalan Raya Solo-Semarang ke-12 ke Bakramat Karanganyar, Jawa Tengah. Di era 80-an bis ini jadi primadona kalangan menengah ke bawah. Di tahun 90-2000-an unit Trimulia banyak memakai ex armada dari perusahaan otobus lain dan bis Trimulia tidak mempunyai livery tetap. Bis ini melayani trayek utama yaitu Jakarta, Semarang, Solo. Bahkan merambah ke daerah sekitarnya seperti Seragen, Klaten, Jogja, Wonogiri, Pacitan, Madiun, Magetan, dan Ngawi. PO ini juga pernah memiliki trayek Jawa-Sumatera, bas pariwisata dan pernah melayani bis Bumel Jogja, Solo, Seragen, dan Solo-Semarang. Di akhir tahun 2000-an PO ini kental dengan bis nuansa sapu jagadnya. Waktu terus berputar manajemen mengalami kemunduran sehingga di tahun 2000-an, satu persatu armada Trimulia mulai berkurang dan terlihat terakhir melayani bis AKAP di tahun 2018. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Terima kasih telah menonton! Dilansir dari kanal Youtube Sejarah Perusahaan Otobus, pada era 80-an tentulah nama perusahaan otobus Aji Jaya sudah tidak asing lagi di sekitaran Solo area. Bas yang identik dengan mesin serba Mercedes-Benz meskipun pernah menggunakan mesin Nissan Diesel untuk beberapa armadanya. Livery yang klasik dan setia menggunakan warna dasar kuning gading dipoles dengan livery ala karoseri yang memadukan warna hijau toska dan sedikit orange. PO Aji Jaya melayani trayek ekonomi Solo Semarang PP dengan seat 2-3 non-AC, yang berbeda dengan perusahaan otobus lain adalah bas ini belum pernah sekalipun memakai mesin Mercedes-Benz seri OH atau mesin belakang dan berpendingin AC. Meskipun bas kelas ekonomi tetapi urusan bodi bas, perusahaan otobus ini menggunakan karoseri Moro Dadi Prima, dan yang perlu diingat dari perusahaan otobus ini adalah sebagai pelopor bas bumel yang mempunyai fasilitas audio-video pada armadanya meskipun tidak semuanya. Kondisi bas rata-rata terawat dan suara mesin sangat halus karena perawatan armada yang sangat bagus. Panasnya persaingan antara sesama perusahaan otobus inilah yang memicu perusahaan otobus ini harus hengkang pada trayek Solo Semarang pada sekitar tahun 2010 sampai tahun 2011 dan menjual trayek kepada kompetitor di jalur Solo Semarang, yakni PO Safari atau Safari AC Lux. Sedangkan untuk armada busnya sebagian dijual sebagai bas antar jemput karyawan di sekitaran daerah Solo. Dilansir dari kanal YouTube Sejarah Perusahaan Otobus, PO Satria adalah salah satu perusahaan otobus perpanjangan usaha dari PT Safari Eka Kapti yang bermarkas di Salatiga. Jawa Tengah, pada tahun 1991, PO Safari Group membeli seluruh bas dan trayek dari PO Rajawali dan PO Patra Jaya, Rajawali Group, Kodia Surakarta. Selama dua tahun PO Safari menggunakan nama asli PO Rajawali Solo Semarang untuk bas bumel ekonominya. Tidak lama setelah itu PO Rajawali diganti namanya dengan nama baru yaitu PO Satria Kabupaten Karanganyar. Dilansir dari Facebook Agus Wilopo, masih ingat dengan bas Potro Jaya Bas Malam Solo Semarang-Liveri ini, terakhir beroperasi tahun 1991. dilansir dari factomotif.com, jadi mulia ini sempat mencicipi manisnya dunia bis pada era 80-90-an saja sebelum banyak kompetitor yang lebih baik. Untuk masalah bis jangan tanya kenyamanan deh, jauh banget kalau dibanding era sekarang dari semua sisi. Bahkan saat arus balik lebaran penumpang sampai membeludak, sehingga harus mendatangkan bis tambahan yaitu PO Selokaton. Terbiasa dengan armada ekonomi non-AC mesin depan dengan suara garing yang nyaring di dalam kabin yang memberi sensasi tersendiri. Raungan mesin masih terasa akrab di telinga, apalagi aksi balap malam di jalur Pantura sepanjang Batang sampai Cikopo. Walaupun bukan bis kenjang, tapi juga memberi ketegangan tersendiri saat aksi saling overtake di Pantures, sangat mempesona. Sekitar tahun 2006 bas jadi mulia informasinya berhenti beroperasi di rute Jakarta-Wonogiri. Dilansir dari veiktomotif.com, untuk perantau Wonogiri tentunya sudah gak asing dia dengan bis Purwoputro dengan ciri khas perpaduan warna merah putih dan biru. Perpaduan warnanya cukup unik, yaitu bagian kepala dan atap berwarna merah dengan badan bis berwarna putih yang menjadi warna dasar dominan, bodi bawah warnanya biru dengan strip merah sebagai pemisah. Inilah kumpulan beberapa foto bas ini. Menurut akun Facebook Garengpong, bis Gunung Giri sudah beroperasi sejak tahun 1960 per 1970-an dengan trayek Preci, Solo dan Preci. Semarang dan sempat ngelin trayek Wonogiri, Jakarta dan trayek Jakartan-an ini berhenti sekitar 1984-an menurut informasinya. Bis asli Wonogiri lain adalah Sari Gede. Perusahaan bis Sari Gede itulah nama yang melekat pada ingatan masyarakat dengan bodi skania buatan karuseri restu ibu. Bis ini menjadi langka karena bodinya yang masih orisinil alias masih asli. Rute yang dilayani bis Sari Gede Preci Mantoro, Wonogiri, Solo, Jakarta. Inilah kumpulan beberapa foto bas ini. Dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, PO Wasis, salah satu bis legenda warga Wonogiri, Sudah tinggal kenangan, dan PO ini tidak eksis lagi semenjak pertengahan era 90-an antara 1993-1995. Seperti yang terlihat pada foto adalah armada bas yang melayani trayek Wonogiri, Solo, Jakarta PP. Menggunakan bodi banteng dari karuseri GMM dengan enjin Mercedes-Benz OH306, rear engine, inilah beberapa foto bis ini tempo dulu. Bilansir dari berbagai sumber, perusahaan bis Mustika Jaya baru adalah bis asli Jatisrono, Wonogiri yang telah tinggal kenangan. Bis Mustika Jaya baru didirikan oleh Bapak Sutarwo, lahir kurang lebih di era 1980-an. Pada masa kejayaannya bis ini punya rute Ponorogo, Wonogiri, Jakarta. Secara objektif dari berbagai sumber, banyak yang memberikan statement bahwa Mustika Jaya baru dari kota Gaplek ini salah satu pelari gahar di antara teman-teman Wonogiri sebayanya yang terkenal kalem, terutama untuk mesin Mitsubishi. Bodi bas yang dipakai kebanyakan dari karuseri Trijaya Union. Inilah beberapa foto bis ini tempo dulu. Dilansir dari tulisan Instagram Baskem Indonesia, salah satu dari puluhan legenda Biswono Giri yaitu Joko Muda, masyarakat lokal mengeja Joko Mudo. Dekade tahun 1984 sampai tahun 1990 pernah mengaspal Wonogiri, Jakarta, meliuk-liuk sebagai unit sapu jagat di Pantura melibas tanjakan alas roban beserta teman-teman sebayanya Biswasis, Bisismo, Bisjelita, Bis Mustika Jaya baru. Pertama muncul namanya PO Damar dengan chasis OF 1113 karuseri Rahayu Santosa. Tahun 1983 pecah ganti nama jadi PO Joko Muda, pemiliknya orang Batu Retno Wonogiri. Kala itu tiket bas Wonogiri, Jakarta masih kisaran Rp2.500 sampai Rp4.000. Jika musim mudik atau balik banyak penumpang dari Jakarta ke Wonogiri yang berdiri dan ngedeprok di koridor bas karena tak dapat tempat duduk. Bayangkan betapa kerasnya perjuangan orang dulu di mana belum ada jalan tol, unitnya belum ada AC, belum lagi kemacetan dan aspal jalan tidak rata di beberapa titik. Dilansir dari otomotif.okezone.com, perusahaan otobus Giri Indah dimulai pada tahun 1970-an. Tahun tersebut merupakan era kemasan usaha transportasi. PO Giri Indah membangun rute Wonogiri-Sukoharjo-Semarang. Sebagaimana PO lainnya? David, generasi kedua PO Giri Indah mengekspansi rute hingga ke Jakarta PP. Selain perluasan, motif membuka rute hingga Jakarta juga dilakukan untuk mengejar konsumennya yang hijrah ke Jakarta. Akibat proyek pembangunan waduk gajah mungkur. Bahkan bisa dibilang, pemilik PO Giri Indah ini cukup ciamik soal inovasi. Pada tahun 1984, pemilik PO ini mendatangkan bas dengan sasis Mercedes-Benz. Memanjakan penumpang dengan sasis asal Jerman ini, tidak lantas membuat PO ini berhasil menghadapi krisis moneter pada tahun 1998. Pukulan krisis ini berdampak cukup parah meski pemiliknya belum mengangkat bendera putih. Hempasan krisis membawa dampak yang cukup signifikan. Pasalnya PO ini justru limbung setelah investasi besar-besaran lalu dihantam krisis. PO Giri Indah harus gulung tikar akibat krisis. Sebelumnya, bas asal Wonogiri ini sempat jaya di masanya. Namun nasib berkata lain, setelah tumbang lantaran badai krisis, bas yang awalnya cukup disegani di jalur Wonogiri ini hilang dari peredaran. Selama ini banyak orang berpikir bas Giri Indah dengan bas Agra Masama. Padahal keduanya jauh berbeda. Pemilik PO Agra Mas punya hubungan kerabat dengan pemilik Giri Indah. Meski sama-sama punya bas warna merah, tapi sejarah keduanya berbeda. Nasib PO Bas Giri Indah pun tidak secemerlang PO Agra Mas. PO Giri Indah punya beberapa sektor bisnis transportasi. Namun, yang bertahan hanya PO yang berkantong tebal yang sanggup bertahan dari kesulitan finansial. Akhirnya, PO ini tumbang pada tahun 2000. Dilansir dari skripsi karya Ahmad Mutagin, PO Timbul Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan penumpang, baik angkutan antarkota maupun antarprovinsi. PO Timbul Jaya adalah salah satu perintis perusahaan bas angkutan penumpang di Wonogiri, Jakarta. PO Timbul Jaya sebelumnya ialah perusahaan perseorangan yang didirikan oleh Bapak Ha'atmo Wiranto, almarhum, sekitar tahun 1970. Beliau memulai usaha ini dari angkutan barang jarak dekat dengan menggunakan sebuah truk tua. Keadaan lingkungan yang selalu mengalami perubahan, telah mempengaruhi persepsi usaha ke dalam benak beliau ke arah jasa angkutan penumpang. Pada waktu pertama kali mengusahakan bas angkutan penumpang, Bapak Ha'atmo Wiranto, almarhum, menjual truk yang dimilikinya dan ditambah dengan uang tabungannya untuk membeli bas bekas. Pada tahun 1973, berdirilah PO Timbul Jaya dengan menggunakan dua armada bas untuk melayani penumpang antarkota. Dengan naluri kewira swastaannya yang tinggi, beliau membeli beberapa bas dari waktu ke waktu untuk memenuhi jasa angkutan penumpang yang semakin meningkat, terutama untuk tujuan Jakarta dan sekitarnya. Melansir dari soloraya.solopos.com, PO Timbul Jaya bisa disebut cikal bakal munculnya pengusaha bas sukses dari Wonogiri. Kesuksesannya mengilhami karyawan untuk melahirkan PO baru yang tak kalah sukses. Salah satunya Suroso, pendiri Rosalia Indah, yang awalnya mendirikan agen tiket bas Timbul Jaya di Palur, Karanganyar, Suroso kemudian ditunjuk sebagai kepala cabang unit 2 PO Timbul Jaya di Palur oleh Atmo Wiranto selaku owner PO Timbul Jaya. Menurut informasi yang diunggah kanal YouTube Jody Wai, perusahaan bas legendaris Wonogiri ini awalnya melayani pergerakan transmigran dari Sumatera. Bahkan pada 1980-an bas ini dikenal sebagai Raja Jawa Sumatera, Timbul Jaya dibagi menjadi 4 cabang usaha, yakni Timbul Jaya Express atau TJX yang menjadi Karona, Timbul Jaya Utama yang sekarang menjadi Rosalia Indah, kemudian dealer motor yakni Timbul Jaya Motor, dan PO Timbul Jaya Putra. Pemilik terakhirnya adalah Danar Rahmanto yang merupakan Bupati Wonogiri periode 2010-2015. Dilansir dari putramulya.co.id pada tahun 1985, Bapak PH Sugiono mendirikan perusahaan PO Putra Mulya. Diawali dengan 2 unit mikrobus berkapasitas 12 orang dengan trayek Ngedi Rojo, Jati Puro, Wonogiri, Jati Serono. Armada tersebut merupakan sikal bakal PO Putra Mulya. Tahun 1992, Bapak PH Sugiono memantapkan diri untuk menirikan perusahaan oto bus. Dia merintis anggutan perdesaan antar kota dalam provinsi atau AKDP, bermodal nekat, niat, semangat yang mana satu tahun sebelumnya telah mengajukan izin prinsip kepada Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, dan Wali Kota Surakarta. Memasuki tahun 2000, dengan perhitungan yang matang, saya PO Putra Mulya berkembang hingga Jakarta dan Bandar Lampung. Diawali dengan trayek antar putra, antar provinsi, dengan trayek Ponoro-Glopurwantoro, Wonogiri, Solo, Jakarta, Pulang Pergi. Ada pula trayek Ponoro-Glopurwantoro, Madiun, Ngawi, Solo, Jakarta, Merak, Bandar Lampung, Pulang Pergi. Di tahun 2011, PO Putra Mulya beralih menjadi PO Putra Mulya Sejahtera. Sejak itu, Bapak Fihah Sukiyono mendapat mitra baru dalam menjalankan usahanya. Adalah PT Timur Terang Transindo yang bergerak dalam bidan transportasi barang yang mencoba peruntungan di bisnis transportasi ini. Pada awal tahun 2016, PT Putra Mulya Sejahtera terwujud dalam inovasi yang dihadirkan di tahun 2016. Putra Mulya yang sempat vakum beberapa bulan dan beralih menjadi PT Putra Mulya Sejahtera, 6 unit Mercedes-Benz O500R 1836 dan 4 unit Bino R260 menjadi modal awal melayani pelanggan. Pada akhir tahun 2016, PT Putra Mulya Sejahtera membuat keberakan dalam dunia transportasi Indonesia dengan membeli 2 unit bus Jetbus 2 Plus Super Double Decker bermesin Scania yang dioperasikan untuk rute Jakarta-Monogiri. Bus Doberdecker Putra Mulya Sejahtera adalah bus tingkat pertama yang melayani rute jarak jauh di Pulau Jawa. Bus tingkat ini melayani 2 kelas, First Executive Class dan Elegan Class. Pada First Executive Class berada pada dek atas dan Elegan Class berada pada dek bawah yang terdiri dari 6 kursi. Selanjutnya, di akhir tahun 2017, PT Putra Mulya Sejahtera menambah 12 armada. Hal ini untuk melanjutkan tradisi peluncuran 12 unit bus seperti saat memulai operasi pada tahun 2016 silam. Kemudian, dilangsir dari ayonaibis.com, Pada awal tahun 2019 lalu, bus asal Monogiri Jawa Tengah ini menjadi trending topic dengan menghadirkan bus tingkat yang resmi menjadi bus trans Jawa. Fasilitas yang ditawarkan oleh bus Putra Mulya ini pun terdirang mewah. Didukung dengan sasis bus kelas premium yang tentunya memiliki fitur keamanan yang baik. Bus ini berkantor pusat di Jalan Raya Ngadi Rojo, Monogiri, Jawa Tengah. Nyaman dan terjangkau menjadi busi yang ingin dicapai Putra Mulya Sejahtera dalam menghadirkan pelayanan transportasi di bidang bus. Inilah beberapa foto bis ini tempo dulu. Nah itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bis di Monogiri, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua. Terima kasih telah menonton video ini.